Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar mendukung channel aku untuk bikin video-video lanjutan yang selanjutnya Hai guys, jumpa lagi bersama aku Padli Hidayat di channel Projek Ringan Kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian projek ringan aku apa, yaitu rakit sepeda listrik guys Jadi pada sesi ini aku mau nge-review dulu guys, jadi belum ada perakitan yang akan dimasukkan dalam video ini tapi di sini aku mau ngasih tunjuk ke kalian yaitu apa aja yang sudah aku rakit sejauh beberapa hari ini Langsung aja ya guys ya, kita menuju ke lokasi Yah, itu dia guys Ini dia Sudah sampai sejauh ini, cuman belum ada baterai, kontrolnya sudah aku siapkan ya guys ya Dan dinamo brushlessnya juga sudah ada Ini dinamo brushless Kita bahas satu-satu Dinamo brushless yang ini, itu aku ambil dari sepeda listrik yang buatan Taiwan guys Itu Aku beli sepedanya Berapa kemarin tanpa baterai guys, itu sekitar 500 ribu guys Jadi cuman aku ambil dinamo brushlessnya Terus sama engsel sininya, karena sudah ada shocknya guys, engsel sininya Ini yang saya ambil Terus yang ini, ini aku bikin sendiri guys, ini pakai pilok guys catnya Terus yang ini, rangka bagian sini belum guys Dan shock belakang, ini pakai red it untuk shock motor fiction Lanjut ke patline guys Roda depan juga masih mengandalkan bawaan guys Dan shock bagian bawah atau bottom shocknya Itu dia punya si FU yang variasinya red it guys Terus kalau yang ini, ini punyanya smash guys Ini punyanya smash Dan lampunya aku beli di online shop guys, ini lampu 20 watt Real ya guys ya, 20 watt Jadi harus pakai tegangan 12-24 volt Kemudian stangnya aku mengandalkan stang motor guys, prototapper Jadi ini hanya palsu-palsuan ya guys ya, ini hanya cover Ini sebenarnya shock bawahnya motor, bukan motor, shock bawahnya bawaan sepeda listrik Aku potong buat ngoverin di sini, biar kelihatan dual shock sampai ke atas gitu Terus nanti rencana aku, controller akan aku taruh di sini guys Dan ini aku kasih tutup ya guys ya Terus baterainya nanti di bawah sini, di kolong Baterainya saya mau kasih pakai baterai bekas laptop guys Yang udah aku kumpul-kumpulin Tapi masih belum banyak, masih belum bisa untuk meng-cover ini ya guys ya Jadi mengumpulkan minimal itu 40 Ya maksimalnya 200 piece lah, sekitar segitu Dan ini baru review yang aku rencanakan pada perakitan sepeda listrik Yang aku kerjakan sendiri guys, murni aku kerjakan sendiri Jadi nggak pakai bantuan teknisi guys Ya, jadi itu tadi guys Yang aku tunjukin sepeda listrik ini ya Yang mau rencana aku rakit Bagi kalian yang belum subscribe Cerita tentang baterai yang sudah aku kumpulkan untuk sepeda listrik ini guys Jadi seperti ini Ya, ini dia guys Baterai yang sudah aku kumpul-kumpulin Ada 30 piece untuk saat ini Tapi nanti Karena rencana awal itu sebenarnya aku mau ngejar di 100 piece Itu masih butuh waktu lama Untuk aku mengolektif lagi dari baterai X laptopnya guys Aku mau pakai nanti 40 piece dulu Jadi 4 paralel Dan 10 seri Aku gunakan untuk nge-drift motor ini Dan Akan aku kasih review buat kalian Kalau sudah jadi Tapi Nanti akan aku kasih lihat cara perakitan baterainya Mulai dari pemasangan BMS nya Terus Nanti kalau ini Dicat Itu juga nanti aku bikin review Buat kalian Biar ada yang ditonton Terus Sambil Sampai pada puncak Kalau sudah jadi guys Jadi Kita tes rate Sejauh apa Dengan 4 baterai Paralel Dan 10 seri Itu Akan menempuh jarak maksimal Jadi kira-kira nanti kapasitasnya Hanya 7 ampere guys Kalau hanya 4 paralel Dan 10 seri Saya kira itu Enggak terlalu jauh ya Untuk jarak tempuhnya Ya tapi Enggak apa-apa Karena ini Masih project Namanya aja project ringan guys Ya enggak Namanya aja project ringan Jadi ya Yang ringan-ringan Dulu aja Kalau nanti berat Jadi berat banget Hahaha Oke Gitu dulu ya guys ya Semoga video ini Bermanfaat Dan Akan ada video lanjutannya Yang Pastinya akan kalian Tunggu-tunggu Oke Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Tunggu Tunggu